Hai Tenggaban Habib ya tentang pendapat ulama yang banyak tentang Al-Mahdi itu akan dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bagaimana tergabar habib pendapatnya ini sama seperti saya dulu memahami aman itu pasti sembunyikan sembunyikan sehingga dia aman oleh Yahudi menyerang-menyerang-menyerang sebelum kemunculannya pasti Allah akan sembunyikan bahkan ada ulama ngomong pasti ya kata pasti nah setidaknya saya tahu banget kosim ini berpikiran secara rasional saya ini mulai keluar saya berpikir saya Al-Fakiri yang Al-Fakiri ini mulai maksudnya gini seorang utusan maupun dia utusan baik atau utusan jahat sepertinya harus Allah sebarkan beritanya ini terhadap tinggal mereka umat menangkapinya gimana ini apakah Dajjal ada hadis yang 40 hari 40 malam dia mengetuk untuk pintu untuk menyusapkan orang nah disitu kan udah berarti sudah terasional banget itu berarti putusan jahat saja Allah sebarkan beritanya ini tidak ada tinggal mereka umat menangkapinya gimana ini apakah Dajjal utusan jahat atau utusan yang baik ini kita bisa ketukarkan masa kok si utusan baik utusan apa kabar gembiranya tidak tersebar melah terahsiakan melah terahsiakan terus dia diutus untuk apa kalau dirahsiakan dia utusan jahat diutus untuk jahat nah sementara Al-Mahdi ini anak pesantren juga bisa baca Al-Mahdi ini diutus untuk manusia Rasulullah s.a.w. langsung diklari di beliau bahkan di surat sahabah pun wa ma'arsanaka illa kafatan minnas Allah tidak akan menurunkan atau mengutus seorang seorang putusan melainkan untuk disebar kabar beritanya tersebar kabar beritanya ke setiap manusia alimnas bu'istu illa lah maru wa laswat bahkan putusan ini disebarkan beritanya maupun kulit putih atau kulit hitam maupun dia ahli kitab atau hamba sahayat maupun dia pejabat sampai rakyat Allah akan sebar beritanya antara dia mau gak mau itu urusan dia ya kan antara bau dan tidak mau itu urusan dia Abu Sofiyah pejabat Abu Jahar pejabat diberitakan Allah tentang kabar ke Nabi Adi ini yang nerima Abu Sofiyah di akhirnya Abu Jahar sama-sama pejabat seperti itu mau dia ulama mau dia mufti masyih al-alamah takmir masjid sekalipun mau dia pejabat mau dia karyawan mau dia obe mau dia yang baru ngaji mau dia senior udah ngaji mau dia urusan Yaman mau dia urusan Madinah mau dia urusan Mesir mau dia ELC mau dia MA Allah Allah pasti akan sebarkan tinggal dia mau atau enggak itu aja urusan tinggal dia mau atau enggak jadi secara dalil dan secara rasional pun pendapat Habib Al-Mahdi itu pasti tersiap biasa kemunculannya misalnya pendapat ulama yang mengatakan Al-Mahdiri di hasilnya itu berbeda ya gak berbeda pendapat enggak masuk akal juga enggak masuk akal oh enggak masuk akal juga apalagi saya pernah nonton tuh ada satu video dulu di Europe dulu tapi ya nanti tujuh ulama ini kan tujuh ulama ini kan tujuh ulama ini kan tujuh ulama ini kan tujuh ulama nanti depan Ka'abah bermusyawarah karena mereka punya sama-sama menderita di negara masing-masing itu yulama ini dan mereka bermusyawarah lalu menemukan Al-Mahdi begitu saja itu gak masuk akal tiba-tiba milih seseorang untuk dijadikan pemimpin ya maka secara secara kita bukan ngomongin agama juga kita bisa milih presiden gitu kita harus tau dulu visi-visinya apa kita harus tau dulu kalau dulu ini orang bener atau enggak ini orang cuma kerjaannya pelusukan cari buka atau enggak ini orang kerjanya cuma cari pencipaan atau enggak kan kita harus tau dulu baru kita bisa nyoklos gak sembarang nih iya bener-bener oh tapi kan katanya tujuh ulama ini Basiro mau kasihaf 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 gimana Al-Mahdi Al-Mahdi kalau bisa dikasih berarti eksklusif hanya wali-wali saja yang bisa membayar Al-Mahdi sementara ini kan berselisih dengan kisah sahabat tetapi sementara sahabat-sahabat mau dia bilang bin Rabah Quran belum 30 juz mereka sudah yakin bahwasannya ini udah mutus Allah berarti Allah tak berambul hidayah Allah liar kemanapun dia mau terserah Allah subhanahu ini sahabat kan eksklusif apalagi apalagi hanya wali-wali saja yang bisa membayar Tal Mahdi ya Allah ya hanya wali-wali saja oke kalau gitu berarti nanti yang dikabal membayar Tal Mahdi Muhammad Qasih padahal wali terlalu eksklusif kalau seperti padahal rahmat Allah pada siapa saja siapa saja Allah mau pada siapa saja pas dia wali atau bukan rahmat Allah bisa datang termasuk penyikutnya Al-Mahdi termasuk pada pembahaknya Al-Mahdi di itu lebih rasional kalau di kita pikirkan bahwa yang penyikut Al-Mahdi pasti siapa saja bisa oke mungkin sekian untuk pertanyaan kali ini Alhamdulillah terima kasih wassalamu'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih